Assalamualaikum sahabat Aisyidapur dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa lagi, semoga selalu sehat dan mendapatkan keberkahan. Pisang Ambon ini sangat matang, baik untuk dibikin makanan, ada 4 buah ya sahabat ya, 4 buah pisang, kita hancurkan pisang-pisang ini ya sahabat ya, kemudian kita buat karamel dari 50 gram gula pasir, dan 150 gram gula aren ya. Sudah masukkan kelepasinya 50 gram, tambah gula arennya sudah saya potong-potong ya, ini ada 150-180 gram, di sebelahnya saya masak ayat untuk menuangkan ayat sini, selama cair kita masukkan air panasnya sedikit-sedikit ya sahabat ya. Masukkan airnya sedikit-sedikit ya, akan panas ya. Airnya ini 200 ml, dan sudah mendidih kita biarkan dia dingin dulu ya, matikan apinya. Oke sahabat pisangnya sudah kita lumatkan ya, kemudian kita pecah telur-telurnya ya. 4 buah telur, kita pocok ya dengan pisangnya. Kita masukkan soda kue, soda kue 1,5 sendok teh ya. Baking puder, 1,5 sendok teh. Kemudian ayu manis, bubuk ayu manis kita masukkan 1,4 sendok teh. Ini ya, kita pecah, kita berikan garamnya juga, garamnya 1,4 sendok teh. Ya, bolu ini nanti akan kaya dengan cita basah, ada gula aren dan kaya manis bertemu. Kita masukkan tepung sagu, tepung sagunya ini 200 gram ya sahabat. Kita masukkan sedikit-sedikit. Ya sahabat, kita masukkan 7 sendok makan minyak ore. Kita aduk, kita masukkan air gulanya, kita saling ya sahabat. Caramel gula aren, kita aduk, untuk mengukus bolu pisang gula aren. Sahabat, ini sudah saya beri goreng ya. goyang dengan diameter 20. Ya sahabat, kukusan kita mulai panas. Kita akan masukkan ya. Kita akan kukus selama 35 menit. Alhamdulillah, sudah matang ya sahabat. Taraaa, ini dia bolu pisang gula aren kita sahabat. Kita coba ya. Rasa pisang menyatu dengan gula aren dan kaya manisnya. Enak sekali sahabat, layak untuk dicoba ya. Mudah bukan sahabat? Tanpa di mixer, tanpa di oven, ya. Hanya dikocok tangan, dicampur-campur. Jadilah bolu, pisang, gula aren. Oke sahabat, silahkan dicoba. Sungguh tidak mengecewakan, sangat pantas untuk dicoba. Terima kasih telah mengikuti saya. Kurang dan lebih nyati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih sudah menyaksikan video Aisy Dapur. Semoga menjadi inspirasi memasak untuk keluarga tercinta. Silahkan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Tekan tombol like jika suka dengan video ini. Dan tekan share untuk berbagi kepada orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!